Eksodus pemain lokal dari kandang Arema FC terus berlanjut di awal bangkulirnya Liga 1-2023 yang memasuki pekan ketiga. Setelah meminjamkan tiga pemain lokal dan ditinggal mundur Seiya de Kaustal, kini Singoedan meminjamkan Gufroni Al-Ma'ruf. Gufroni Al-Ma'ruf merupakan rakutan anyar Arema FC di musim ini. Dia direkrut Singoedan dari Dewa United. Total sudah ada lima pemain yang tidak lagi memperkuat Arema FC di musim ini. Pemain tersebut adalah Hamzah Tito dan Kevin Armedia. Ke sumut FC, Rendra Teddy ke Deltras, Seiya de Kaustal mengundurkan diri, serta Gufroni Al-Ma'ruf ke Persikap, Bandung. Tak hanya itu, tiga mantan pemain Arema yang di musim 2022-2023, yakni Ahmad Gustomi, Ikhwanul Alam dan Imam Budi Hernandi juga ikut memperkuat Persikap Bandung. Sudah ada kesempatan mengenai ini atau peminjaman untuk tiga pemain Ahmad Desomi, Ikhwanul Alam dan Imam Budi Hernandi secara fontrah kehabis tahun depan. Demikian juga dengan Gufroni Al-Ma'ruf, ungkap manajer tim Arema FC, Wibi Dwi Andreas, pada Rabu 12 Juli 2023. Seperti hanya tiga pemain sebelumnya, yakni Tito Hamzah, Kevin Armedia, dan Renza Teddy, Arema FC merasa perlu untuk memberikan proteksi terhadap pemain tersebut di kompetisi resmi karena dinilai memiliki potensi. Wibi menilai bahwa para pemain yang dikinjamkan ini masih memiliki potensi, terlebih lagi usai para pemain yang dikinjamkan ini juga terbilang masih muda. Keputusan-keputusan strategis kadang memang harus dilakukan. Kami harus berpikir ke depan, berpikir jangka panjang juga tentang masa depan pemain ujarnya. Saat ini ada dua klub delapan pemain yang mengunis What Arema FC untuk Liga 1 2023. Jumlah tersebut kemungkinan bakal bertambah setelah Singoidan tertarik untuk mendacarkan satu keeper asing untuk mengisi slot ASEAN. Tak hanya itu, dalam beberapa kali latihan teknik terakhir, Singoidan juga mendatak kedatangan satu pemain muda asal Ambon yang berposisi sebagai bingel. Pemain tersebut bernama Jimmy. Dia diproyeksikan untuk mengisi slot pemain U23 sesuai dengan regulasi Liga 1. Saat ini, Jimmy masih menjalani trial bersama Evan Bimas dan kawan-kawan sebelum direkrut oleh Arema FC. Ya, Jimmy ini masih trial. Kami masih akan lihat kemampuannya. Karena usianya masih muda. Cocok untuk mengisi slot U23 sesuai dengan regulasi. Ujar asisten pelatih Arema. Yaitu I-Utugdeh.